Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kecanduan judi online ibarat wabah yang menjerat banyak orang, termasuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperkirakan ada sekitar 80 ribu anak yang mengakses judi melalui game online dengan menggunakan akun orang tua mereka. Kalau datanya di bawah 19 tahun 200 ribu, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80 ribu. Dia pakai akun-akun orang tuanya, bisa mengakses biasanya lewat games game. Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar judi online, angkanya 80 ribu. Berdasarkan data PPATK, sebanyak 197 ribu anak dan remaja di Indonesia telah terjerat dalam permainan judi online. Nilai transaksi yang melibatkan kelompok usia ini mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Yaitu 293 miliar rupiah. Usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun, ada 197 ribu, 54 ribu peserta atau anak gitu ya. Total depositnya 293,4 miliar rupiah dengan transaksi berjumlah 2,2. Permasalahan judi daring semakin serius. Berdasarkan data rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, hampir 100 pasien telah menjalani perawatan akibat kecanduan judi online. Efek negatif judi daring pada otak sangat signifikan. Bahkan, hampir setara dengan dampak kecanduan narkoba. Ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba, akan mengalami kerusakan bagian-bagian otak tertentu. Misalnya adalah bagian otak yang berguna untuk konsentrasi. Bagian otak yang berguna untuk memori. Bagian otak yang berguna untuk melakukan refleksi diri. Bagian otak yang berguna untuk mengambil keputusan. Dan ternyata, mereka yang mengalami kecanduan judi online, juga mengalami kerusakan bagian otak yang sama dengan mereka yang mengalami kecanduan narkoba. Dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang aman, Kementerian Komunikasi dan Digital gencar memblokir situs judi online. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan kegiatan judi online. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal termasuk pelaku judi online, pengguna ya. Tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya. Dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf kita akan blok. Di antaranya pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom Digi dengan juga OJK dan Perbankan. Untuk mencegah judi online dan menyasar anak-anak, oleh soleh dari Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya pembatasan dalam penggunaan telepon seluler bagi anak-anak dan siswa. Untuk membuat sebuah peraturan kementerian, untuk pembatasan. Kalau pelarangan kan tentu ada kurikulum yang memakai HP. Ini ada pembatasan. Bagaimana ada pembatasan, baik pembatasan di sekolah maupun pembatasan di rumah. Ini kan kolaboratif. Nah oleh sebab itu, kalau misalkan dimungkinkan, bukan dimungkinkan, ini harus dipaksa. Sebab kalau misalkan tidak dipaksa pembatasan ini, maka jangan harap Indonesia emas dari anak-anak yang tumbuh hari ini bisa dicapai dengan baik. Sementara, menurut Ketua KPAI Ai Mariati, perlu adanya perbaikan dalam sistem komunikasi dan digital untuk memutus akses anak-anak terhadap konten judi online, agar mencegah mereka terlibat dalam praktik penjudian sejak usia dini. Jadi pembatasan itu bukan lagi bersifat himbauan, bersifat harapan, bahkan rekomendasi. Yang harus dilakukan hari ini adalah memang pembenahan. Sehingga kalau pembatasan ini tidak bisa lagi bersifat rekomendatif, harus ada eksekusi di dalam konteks regulasi. Contoh misalnya, Permen Kominfo hari ini, Permen Komdigi ya kalau hari ini, itu tentang perlindungan anak dalam sistem elektronik, itu belum juga hari ini diputus. Kalau Pak Oleh melihat, di situ sangat tergambar bagaimana sistem, misalnya pengalaman anak ya, menjadi alat dukung terhadap larangan dan kewajiban anak dalam mengakses internet. Karena ini poin utamanya di dalam akses internetnya dulu, kita harus betul-betul clear ya. Jumlahnya Mas, 34% anak-anak kita itu mengkonsumsi internet, jauh lebih tinggi dari kalangan milenial. Dilansir dari Kompas.com, psikolog Cliris Growth Sherlyn Octavia menyampaikan, yang pertama, aspek kesehatan fisik. Seseorang yang kecanduan jadi online, aktivitas fisiknya cenderung menurun. Yang kedua, aspek sosial. Dampaknya dapat mengakibatkan anak-anak atau remaja menjadi antisosial, atau cenderung menghindari bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada aspek psikologi. Mereka yang kecanduan judi online menjadi lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan. Dari data PPATK, adanya angka 191.380 anak usia 17 sampai dengan 19 tahun, serta 1.160 anak usia di bawah 11 tahun dari yang terlibat judi online, bukan saja bencana yang terjadi saat ini. Kecanduan judi daring adalah ancaman genting yang harus kita lawan bersama. Melawan judol adalah perang terbuka terhadap ancaman gagalnya Indonesia, menciptakan generasi hebat yang syarat manfaat. Terima kasih telah menonton!